Kemarin waktu dari Golkar, Mbak Beli mengatakan bahwa ada peluang dengan Pak Anies dan Yusuf Hamka. Dan Pak Yusuf Hamka juga sudah menyatakan bahwa katanya Pak Anies waktu Yusuf Hamka disebutkan di Golkar itu, Pak Anies langsung nge-whatsap Yusuf Hamka. Gimana Pak? Ada obrolan belum pakai? Paknya? PDIP dan PKB itu kan sudah ada komunikasikan Mas Anies. Dan juga dari PDIP itu menunjukkan Pak Hock sebagai calon hadirnya terkuat. Dan juga di PKB itu ada Mbak Ida Kauzia. Jadi dari Mas Anies sendiri melihat potensi peluang ketika Mas Hock dan Mbak Ida ini buat temui untuk Mbak Mas Anies dan Mas Rp. Mbak Mas Anies bagaimana tanggapan terkaitmu karena seperti peridu hari ini Pak? Ya, saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih berindu yang nantinya akan bertugas musuh di Indonesia. Tadi saya digampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik di sisi lain kebijakan-kebijakan yang sudah baik itu bisa ditingkapkan dan ada keterbukaan untuk mau mementingkan kepentingan rakyat-rakyat di dalam memilih menyusun kebijakan. Jadi pengalaman terkait dengan eksekutif dan legislatif diperlukan kematangan itu supaya produk perda yang berisi APBD, yang berisi kebijakan itu berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah dari masyarakat. Intinya itu. Nanti kita dengar. Pak Anies, kemarin waktu menari Golkar, Ahmad Doli mengatakan bahwa ada peluang dengan Pak Anies dan Yusuf Hamka dan Pak Yusuf Hamka juga sudah menyatakan bahwa katanya Pak Anies waktu Yusuf Hamka disebutkan di Golkar itu Pak Anies langsung nge-whatsapp Yusuf Hamka. Gimana Pak? Sudah ada obrolan, belum ada di partai Golkar? Ya gini, Pak Yusuf Hamka, Bapak Alun itu adalah teman lama. Ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Jakarta. Jadi biarkan komunikasinya mengalir terus, natural saja dan nanti baru pada waktunya kita lihat mana yang pas untuk mengusung bersama-sama. Tapi bisa, Pak, cocok dengan Pak Yusuf Hamka di Jakarta? Maksudnya? 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 itu memiliki hak yang sama di mata hukum dan untuk membawa perkara. Nanti Hakim-Hakim DMK yang menentukan. Dan kami memandang pentingnya ada kepastian hukum. Salah satunya adalah bahwa aturan atau hukum itu digunakan terus kecuali ada masalah baru diubah. sehingga aturan main itu tidak serba berubah sepanjang jalan. Itu akan menimbulkan rasa tenang bagi siapapun. Karena ini terkait banyak sekali aturan. Jadi kita hormati haknya, nanti Hakim yang akan menentukan. Tapi juga di sisi lain kami berharap kepada para Hakim untuk bijak agar aturan-aturan yang ada itu memberikan rasa kepastian. Maksudnya? Sekarang kan PDIP dan PKB itu kan sudah ada komunikasi kan Mas Andis. Dan juga dari PDIP itu menunjukkan Pak Hak sebagai calon kandil yang terkuat. Dan juga di PKB itu ada Mbak Ida Fauzia. Dan dari Mas Andis sendiri melihat potensi peluang ketika Mas Ahok dan Mbak Ida ini buat temu untuk melawan Mas Andis dan Pak Sohibur seperti apa. Bagi saya yang penting adalah... Bagi saya yang penting adalah masalah-masalah utama yang dianggap penting oleh masyarakat. Itu ada di survei. Itu menjadi fokus perhatian pilkada kita. Karena siapapun yang nanti namanya akan dimunculkan, akan diusung. Pada akhirnya akan membahas dan akan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada apa tantangan yang harus dihadapi untuk masyarakat daripada siapa yang nanti akan berada di dalam gelanggang pilkadanya. Mas, rekomendasi dari Mas Demelan PKB apakah sudah turun Pak dari partai? Nanti ketika sudah waktunya diberitahu. Mas, mereka juga bicara Mas Demelan mengenai rekomendasi yang bisa jadi itu dibatalkan gitu dari Mas Andis. Mas Demelan kan secara lisan gitu ya. Nah itu gimana? Ya, semuanya mengalir saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, persoalan mahalnya biaya hidup, persoalan kesehatan, pendidikan, lalu bantuan-bantuan untuk lansia, bantuan untuk anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah. Itu lebih penting untuk dibahas menurut saya, daripada sekedar soal administrasi. Karena administrasi juga toh waktunya masih akhir Agustus.